Good People Pucat Haji tinggal dua hari lagi, namun masih banyak jemaah haji Indonesia yang belum terima smart card atau akses untuk masuk ke Arafah. Lalu bagaimana langkah pemerintah mengatasi hal ini? Tim Netrio Pramasta berada di Mekah, Arab Saudi. Iya Rio, apa fakta terkini seputar kendala ini? Ya aja, thank you people, dapat saya informasikan bahwa tadi malam Menteri Agama Republik Indonesia beserta tim pengawas DPR melakukan rapat koordinasi. Di daerah Jarwal, Kota Mekah. Ini membahas tentang layanan jemaah haji yang dilakukan selama di Tanah Suci dan rapat koordinasi pelaksanaan tenis nanti penyelenggaran ibadah haji di Aropah, Mujalipah, dan Mina. Dan dapat saya informasikan bahwa dalam pembahasan itu dibahas tentang bahwa Kementerian Haji Arab Saudi belum memberikan 13.000 smart card nusuk jemaah haji Indonesia. Oleh karena itu, Menat meminta agar skema manual dilakukan untuk antisipasi jemaah yang tidak masuk ke wilayah Aropah menjalankan hukum ibadah haji. Berikut ternyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kita harus selalu solusi untuk itu. Karena janji mereka besok maksimal. Kita akan lihat dan tentu kita akan cek kembali ke jemaah. Karena bisa jadi ada yang terjecer, ada yang ketinggalan. Dan itu harus carikan gantinya. Karena kalau enggak, sangat berisik. Kita enggak mau itu. Kita enggak mau itu. Ya, skema manual itu akan menjadi backup. Ya, oleh karena itu, Good People dapat saya informasikan bahwa dihimbau agar jemaah haji Indonesia tetap membawa paspor dan pisah haji untuk memasuki hukum di Aropah nanti. Walaupun mereka tidak memiliki kartu nusuk. Dan dapat saya informasikan juga bahwa di kota Makkah ini terjadi lebih ketat pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan imigrasi. Terdapat tiga cekpoin yang tadinya hanya satu atau dua cekpoin. Yaitu memasuki kota Makkah dan nanti dekat Masjidil Haram juga ada pengecekan dari pihak kepolisian dan kepolisian. Dan oleh karena itu juga dapat saya informasikan bahwa petugas itu nanti akan masuk ke dalam mobil dan mengecek satu persatu jemaah yang memiliki kartu nusuk. Nanti disesuaikan antara smart card yang ada, nama, dan jumlahnya disesuaikan dengan penumpang. Apabila tidak sesuai, maka kendaraan harus memutar balik. Dan kendaraan sendiri harus memiliki tas seri atau ijin resmi dari rangkaian haji memasuki kota Makkah. Dan dapat saya informasikan juga bahwa kota Makkah sendiri sekarang sudah dibanjiri 2,5 juta lebih jemaah dari seluruh Indonesia. Dan banyak masih yang melaksanakan umroh atau melaksanakan aktivitas di Masjidil Haram. Oleh karena itu, jemaah haji Indonesia dihimbau agar tetap berada di hotel atau melaksanakan ibadah sholat di sekitar hotel saja agar mempersiapkan kondisi fisik mereka jelang wukup di Eropa nanti tanggal 15 Juni mendatang. Demikian yang dapat saya informasikan. Kembali ke Ajeng, ke studio. Baik, Ryo Pramasta dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, Ryo. Juga tentunya selamat menunaikan ibadah.